Maka dari sini ketika hari ini kita diajak untuk mengumpul sabda Tuhan dengan tema mengikuti suara Tuhan. Maka penting untuk memastikan suara Tuhan itu didengar. Orang-orang yang berangkat dari Judea, Yerusalem, maupun Sidon dan beberapa tempat yang lainnya. Itu adalah suara Tuhan yang disampaikan di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lain. Maka mereka kemudian mengejar, mereka mengikuti kemanapun Yesus berjalan, mereka mengikuti. Untuk apa? Untuk mendapatkan suara Allah. Bagaimana Pak membedakan itu suara Tuhan, suara hati, atau suara dunia? Seringkali kan dalam pergumulan kita akhirnya muncul pertanyaan ini. Maka yang pertama kalau kita ingin mengikuti suara Tuhan. Pastikan bahwa itu suara Tuhan yang sedang kita ikuti. Tidak ada cara lain kecuali kita berdoa, terus bergumul, terus berdialog dengan Tuhan. Benarkah ini suaramu? Ketika ada suara yang dinyatakan melalui ibadah-ibadah, melalui perenungan-perenungan, melalui doa. Kadang kita memang tidak menerima suara itu dengan jelas. Jangan-jangan ini suara hatiku, suara diri, atau jangan-jangan suara dunia yang kemudian memang cenderung kontras. Mari hari ini kita belajar untuk senantiasa apakah di tengah pergumulan, di tengah situasi pilihan-pilihan yang ada. Kita sudah memastikan yang kita dengar adalah suara Tuhan. Di era media sosial ini jujur ya, kemudian gereja-gereja hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan kabar melalui medsos. Tapi ada kalanya kita memang harus hati-hati, itu suara Tuhan atau suara yang berangkat dari diri hamba Tuhan itu. Atau jangan-jangan berbeda. Kedewasaan kita Bapak Ibu dan Saudara sekarang diuji. Bagaimana betul-betul kemudian ini suara Tuhan atau jangan-jangan hanya suara-suara yang ditampilkan seolah-olah suara Tuhan. Butuh kedewasaan. Tidak ada setayat khusus, tapi ini memang butuh pergumulan, butuh kesiapan untuk kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Layak aku ikuti, turuti atau tidak. Yang kedua bagaimana kita dapat mengikuti suara Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 18. Dikatakan orang banyak itu kemudian datang dan mendengarkan dia. Dan mereka mendengarkan dia, kemudian disembuhkan dari penyakit mereka, kemudian mereka disembuhkan dari ikatan roh-roh jahat. Bahkan diantara mereka yang tidak dijamah Tuhan, mereka berupaya untuk menjamah Tuhan. Dan dikatakan dalam Injil Lukas, mereka disembuhkan. Kalau hari ini kita diajak untuk mengikuti suara Tuhan, bukan sekedar verbal kita menututi ya. Kita harus meyakini bahwa ini adalah ajakan untuk mendengar dengan iman. Mendengar dengan iman dan percaya. Saya kemudian mendapati begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, bukannya sekedar mendengar. Tapi kemudian mereka beriman, percaya bahkan diantara mereka dikatakan, aku ingin menjamah. Dan ketika mereka punya niat untuk menjamah, mereka kemudian dipulihkan dan disembuhkan. Dalam bahasa saya, dari ayat ini, begitu banyak orang dipuaskan melalui pengajaran Yesus. Mereka mengikut Yesus dan dipuaskan. Mereka juga disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka, pergumulan mereka. Dan mereka dipulihkan dari ikatan-ikatan yang ada. Maka hari ini kalau kita menggumuli sahabat Tuhan, aku mau mengikut suara Allah. Ya harus dengan iman dan percaya. Bukan sekedar hanya mendengar secara rutin, bisa jenuh lho. Pertanyaan hari ini adalah tantangan iman yang apa yang ada pada Bapak Ibu Sedara? Maukah kita beriman dan percaya Tuhan pasti tolong? Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti memulihkan.